Apa kabar Tante? Baik, terima kasih. Baik, sehat ya. Oke, sekarang sudah mulai aktivitas dan jalan lancar ya Tante. Nah Tante, kita pengen tanya nih Tante, ini untuk memastikan, benar ya Tante ya Anda melakukan tindakan operasi di kedua lututnya ya? Benar ya Tante? Nah, boleh tanya Tante, gejala-gejala awalnya pada saat sakit lututnya itu seperti apa sih Tante? Ya, buat naik tangga sakit, buat jalan, tidak bisa jalan jauh, tidak kuat berdiri lama, gitu. Itu yang menghambat aktivitas saya. Oke, Tante ini kan seorang pengembala ya di dua gereja ya, dan tentu aktivitas pasti sangat banyak sekali. Ya kan, sibuk sangat mahal. Nah, itu apakah sangat mengganggu untuk aktivitas saya? Ya, tapi ya puji Tuhan kalau saya pas bawa firman preaching kan mesti diri minimal 45 menit. Pas tugas itu kok ya bisa selesai dengan baik. Oh gitu ya. Itu. Puji Tuhan. Tapi berarti ya itu pada saat waktu itu ya Tante? Iya. Dan boleh tahu nggak Tante? Sebelumnya, apa, sebelum penanganan dengan dokter Lee, adakah melakukan pemeriksaan dengan dokter lain? Tidak usah sebut nama Tante, tapi... Oh, ya di Indonesia ada. Ada ya Tante. Nah, boleh cerita sedikit nggak Tante, kenapa sih memilih dokter Lee yang jauh-jauh di Kucing gitu? Ya, kita kan sebelum, sebetulnya itu second opinion ya. Saya di sini memang sudah dibilang, saya udah ini penyakit saya ini ada di stadium 4. Nah, untuk meyakinkan itu kan kita timba informasi. Terus kita umum, saya, suami saya terus terang kasih tahu, pamitan juga sama jemaat bahwa saya akan pergi ngantar istri, blablabla, untuk cek dan lain-lain, mohon dukungan doa. Setelah itu, selesai ibadah tuh ada ibu-ibu yang turun. Oh, oke. Ibu-ibu itu turun, dia bilang, eh, pendeta Gilbert dioperasi di rumah sakit ini loh, dokternya ini loh. Nanti deh, saya sampai rumah, aku kirim WA ya. Nah, dia kirim WA ke anak saya. Oh, oke. Nah, saya sudah dengar info dari Charlie, dengar info banyak. Tambah dengan info ini, saya gabung dan kemudian memutuskan untuk pergi ke Kucing. Oh, begitu. Jadi, dari apa, jemaat? Iya, iya. Apa, cari-cari lagi? Iya, iya. Karena operasi itu kan jalan terakhir ya. Iya, betul. Kalau kita mau ambil keputusan, ya mesti banyak dengar yang... Banyak pertimbangan. Iya, gitu. Oke, oke, oke. Nah, kalau boleh tahu nih, Tanda, sekarang keadaannya seperti apa, Tanda? Ya, sudah baik. Sudah berapa lama berarti operasinya? Hampir tiga minggu, ya. Tiga minggu, ya. Nah, setelah tiga minggu ini yang terasakan sekarang perkembangannya atau... Perkembangannya sih bagus. Saya sudah bisa datang ke rumah duka. Saya sudah bisa pergi ke pemakaman. Saya bisa pergi ke penghadiri undangan. Pokoknya, ya walaupun dengan tongkat untuk menjaga kestabilan, kan. Oke, oke. Jadi... Semua kegiatan sudah bisa saya ikuti. Semua kegiatan sudah... Saya ikuti. Sudah bisa lancar. Iya, iya. Oke, oke. Nah, Tanda, terakhir nih, Tanda, pertanyaannya. Bagaimana kesan-kesan, Tanda, dengan penanganan Dr. Lee dan tim dari Dr. Lee sendiri? Saya bersyukur Tuhan mempertemukan di alamat yang tepat buat saya. Sehingga semua boleh berjalan dengan baik dan progresnya juga bagus sekali. Oke, gitu. Servisnya bagus sekali. Oke, oke. Thank you, Tanda, ya. Oke.